by the way it's time for us to answer netizens questions Oke paling pertama atau nggak muncul apa apa pen anak siapa kita aja nggak tahu guys pokoknya nanti akan berjawab insyaallah season 2 Iya kita di live kita yang 18.000 views oh my god oke pertanyaan kedua jil ayo kakak-kakak aja oke gua bisa buka nggak sih dari sini apakah bakal terungkap Ben anak siapa Ben anak siapa sih siapa bapaknya Ben yuloh Kak itu beneran apa Kak itu mereka beneran rokok nggak sih bakal ada yang perempuan ngerokok itu beneran nggak sih ya beneran masa rokoknya edit CGI beneran guys tapi itu bukan untuk ditiru sama kalian iya itu ya kan emang ada yang nanya Prilly lebih suka mana Jojo Goodboy atau Jordi Badboy itu udah dijawab ya tadi ya Ben Ben bapaknya siapa bapaknya Ben siapa woi woi bapaknya Ben siapa semuanya itu ya Allah ada yang nanya ada yang nanya apa karakter Jojo yang nggak yang Kak Prilly nggak suka Kak Prilly ya mungkin karena gua agak sedikit relate juga gitu kayak gua tuh agak gua tuh agak nggak suka dan menurut gua agak serem kalo cowok ngasih barang ke cewek tapi nggak ada namanya oh iya 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 jadi gua kayak kenapa sih harus nggak ada namanya gitu kalo kalo Prilly ya masalahnya kalo gue udah dititik yang ini siapa yang ngasih gue apalagi handphone ngasihnya kan satu handphone mahal dua tujuannya apa ngasih gue tiga handphone adalah teknologi takutnya dalemnya udah dikasih apa dikasih apa dikasih track eh kan gua orangnya berpikiran negatif dan jauh gitu kan kalo nggak ada namanya terus kayak empat dari mana dia tahu gua lagi butuh handphone gitu kenapa sih enggak kenapa sih kalo ngasih ya ngasih aja ini dari gue gitu dan kalaupun cowok bilang ini dari gue itu nggak akan ngebuat ceweknya mikir macem-macem kok kan si Jojo takutnya kayak si Jojo takutnya si Lilinya mikir gimana-gimana kan tapi menurut gua dengan sifat cewek kayak Lili pasti dia juga nggak akan mikir macem-macem dia akan mikir kayak oh Jojo emang baik banget daripada nggak ada namanya terus akhirnya si Lili sempet ngira itu dari Jordi ternyata dari Jojo akhirnya kan Lili bingung kok Jojo nggak bilang-bilang kalo itu dari dia iya tapi ketakutannya Jojo setelah kan dia emang nggak mau Lili tahu kan ketakutannya Jojo kenapa eh gua pegang sisir ketakutannya Jojo itu adalah ya ketika Lili tahu itu dari Jojo ya pasti dibalikin ternyata bener kan dibalikin lagi sama Lili kan sebenernya itu Jojo tuh senyum-senyum tuh aduh hancur itu hatinya Kak iya tapi kan Lili ngebalikin handphone Jojo karena Jordi ngasih lagi kalo misalnya Jordi nah pada saat Jojo ngasih kan Jordinya belum ngasih pasti dipake tetep bisa jadi bisa jadi malah Lili yang nanti nolak pemberian Jordi udah nggak usah gua udah dapet nih dari Jojo bisa jadi begitu karena Lili kan baik banget sama semua orang dia juga pasti nggak mau nyakitin hatinya Jojo gitu kan bener 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 jadi kayak kenapa sih nggak ngomong gitu terus kayak kenapa sih pas ulang tahun nggak muncul aja nggak masuk aja kayak hello ini gue yang ngasih lo surprise nih gitu karena kadang cerita-cerita Lili tuh harus disadarin gitu karena dia emang nggak suka ya ternyata kan nggak nggak ya sih jadi itu sih sifat Jojo yang gua nggak suka gitu gua ngerti konsep mencintai dalam diam tapi if you wanna get Lili kayak if you wanna get her ya lu harus show up gitu menurut gue kayak mas gue ya kalo lu mau ngedapetin gue lu harus muncul jangan kirim-kirimin gue barang yang gue nggak tau ini dari siapa gitu dan ngelakuin kebaikan yang gue nggak tau kalo ternyata ini yang selama ini yang lo lakuin yang ngelakuin ini adalah lo gitu itu sih yang gue nggak suka dari Jojo bisa 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 kalo lo sifat Nili yang lo nggak suka kebayaan sama semua orang spontan kan gue coba kayaknya itu kayaknya itu buat gue juga ya iya kayaknya iya lo juga bisa kak itu kayaknya orang-orang penonton pun pasti akan berpikiran sama sama gue kayak Nili jangan terlalu baik dong sama orang ayo dong ayo dong harus bisa kalo mau ngomong agak kasar ya lo pake dong otak lo harus liat dong ada orang yang emang liat ada orang yang nggak nggak semua orang tuh baik sama lo ada maksud-maksud tertentu gitu loh itu sih karena dia terlalu aduh apa ya polos banget sih pengen-pengen di pengen di apa pengen di titus palanya jangan polos-polos banget jadi orang gitu loh gitu sih ini lo pernah ngomong ini ke gue inget gak? iya kalo gue bilangnya gue tabok loh kak kalo masih kebayaan orang ada lagi kak? ya tanya lagi kak? satu pertanyaan lagi kali ya soal 8 menit lagi udah mulai iya 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 apa? kakak yang cari apa aku? coba ya selain nanyain ben nanyain nasi gorengnya iya nih nasi gorengnya beneran asin nggak? enggak sih kebetulan enggak sih enggak guys ini nasi gorengnya properti aslinya enak nasi goreng sarapan nasi goreng sarapan nasi goreng sarapan tapi memang actingnya ajil dan Jordi tuh bagus banget jadi sampai penonton tuh beneran ngerasain asin nanti gak sih amin amin ya itu juga Shaina lucu banget loh lucu disitu yang mana yang gak ramai kebanyakan iya kan Jordi oke mulutnya begini emang Shaina lo Jordi acting nasi goreng keasinan tuh keren banget sih jadi kayak orang tuh beneran ngeranya itu asin loh dan gue yang kayak jangan rebutan gitu dong guys itu spontan tuh dialognya tuh jadi sebenernya adegannya terakhir berhenti adegannya tuh cuman berhenti di nanti dibikinin lagi ya iya nanti aku bikinin lagi ya iya udah gitu doang setelah itu itu semua gak ada di skrip itu ngomong ya jadi di skenario tuh cuman sampe nanti aku bikinin lagi ya tapi kan abis itu ada yang mereka rebut-rebutan itu gak ada di skenario jadi emang semuanya improve sampe aku gak bisa tanpa ketawa inget gak gue ketawa dulu terus Pak Monti ketawa juga yang pas jangan gitu nanti Lilinya nangis loh iya itu kan dari skenario kan terus si Pak Monti ngegara-ngegara sama aduh parang banget deh pokoknya aku syukur banget bisa masuk produksi ini sama aku juga sih dan aku kayak berdoa tiap hari cepetan kek semoga ada season 2 ya Allah karena shooting I Love You Silly tuh ngebuat aku happy banget actingnya juga lucu banget gitu semoga deh amin amin aduh terima kasih